Kita masuk ke edit mode, pilih edge, shift, shift, ctrl-e, edge loops, shift lagi, ctrl-e, edge loops lagi, terus kita ke shading garis miring UV, mark shim, terus ke UV editor, kita langsung unwrap. Tapi kenapa kayak gini? Karena kita belum pilih semuanya, mesti pencet A2x, terus kita unwrap ulang. Jadi deh!